Aparat desa bersama warga membuat portal di jalur keluar masuk desa Pokang kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan menggunakan bambu. Hal tersebut dilakukan guna membatasi warga keluar masuk desa semenjak adanya kasus positif virus COVID-19 di Kabupaten Mamuju. Warga yang ingin masuk desa Pokang harus diwajibkan disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan apabila diketahui baru datang dari wilayah ibu kota Mamuju. Sementara itu bagi masyarakat dari Makassar maupun dari luar kota Provinsi Sulawesi Barat yang ingin masuk dalam wilayah desa Pokang akan diminta untuk balik arah agar pulang dan tidak dibiarkan masuk desa. Untuk warga desa yang baru pulang dari perantauan diminta untuk segera melakukan isolasi diri di rumah sakit selama 14 hari dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan sebelum masuk di lingkungan desa. Pembatasan keluar masuk warga di desa berdasarkan kesepakatan bersama seluruh masyarakat dan pihak pemerintah desa. Kenapa ditutup ini anu pak? Memang dari kemarin ditutup ini pak waspada corona. Siapa saja yang bisa masuk ini? Yang bisa masuk hanya orang di dalam tapi kalau orang luar tidak bisa. Sudah banyak yang disuruh pulang ini pak? Sudah banyak pak. Kemarin ada penjual lemari kami suruh pulang dari Makassar ada juga katanya mau masuk semprot mesji tapi kami bilang sudah disemprot harus pulang. Jadi ini untuk waspada corona pak ya? Iya, waspada corona pak ya. Syarif Udin, Manakara TV